Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di channel Wadah Tasik Kali ini kita akan berbagi teknik ya Cara tekuk CNP bajaringan Dengan dua cara ya Dengan teknik cowak biasa dan teknik cowak gig jag Oke bagaimana prosesnya? Kita langsung masuk ke video Intro Pertama kita siapkan dulu CNP nya Kemudian kita garis tengah Untuk nanti posisi sudutannya ada disini Kemudian kita buat garis cowakannya Yang biasa atau yang sejajar Garis cowakan kita buat 4 cm Kenapa 4 cm? Karena bajaringan mempunyai dua bagian sisi yang berbeda Yaitu berukuran 3,5 cm dan juga 3,7 cm Jadi kita ambil ukuran yang paling besar yaitu 4 cm Agar leluasa ketika proses penekukan Kemudian kita gunting mengikuti garis yang sudah kita pola tadi Seperti ini Kemudian gunting juga kita cowak Fungsi dari cowakan ini yaitu agar Ketika proses menekukan itu tidak terhalangi oleh kupingan ini Makanya kita hilangkan dan mencowaknya Oke kemudian kita coba tekuk Dan hasilnya ternyata tidak langsung bisa nekuk ya Dan bisa kita lihat ya Posisinya jadi dia itu terhalangi jalannya oleh senp yang sebelahnya lagi Seperti ini Biasanya kita selalu membukakan dengan tang Agar jalannya itu lancar Kalau prosesnya lancar seperti ini Karena kedua posisi kanan kirinya itu masuk ke dalam Jadi memerlukan cukup ruang untuk proses penekukan ini Kemudian kita skrup Cukup satu menggunakan skrupnya Karena dalam posisi ini sudutnya itu sudah menyambung Jadi kita tinggal mengunci dengan satu skrup saja Itu akan menjadi kuat Oke itulah teknik pertama Yang selalu kita pakai sehari-hari Oke selanjutnya kita coba teknik yang kedua ya Posisi cowakannya itu kita buat jik-jik seperti ini ya Kanan kirinya dijik-jik seperti ini Seperti biasa sebelum memotong atau mencowak Kita kasih pola dulu Seperti ini kira-kira gambarnya ya Posisinya jik-jik seperti ini Kemudian kita gunting Mengikuti garis polanya ini Kita cowak yang sebelah ini Rapikan juga bagian yang tajamnya Kemudian cowak juga yang sebelah Bagian yang satunya lagi Oke sekarang kita coba tekuk Kita cuma memeringkannya sedikit Dan menekuknya seperti ini Dan berjalannya juga cukup lancar ya Tidak perlu memakai tang untuk membukakan jalannya Seperti yang teknik pertama tadi Penyekrupannya juga sama Kita memakai satu buah skrup saja Untuk memperkuat sudutan ini Kedua-duanya mempunyai kekuatan yang sama Namun yang membedakan yaitu Cara dan teknik untuk menekuknya Yang pertama mungkin harus menggunakan tang dulu Untuk membukakan jalannya Tapi yang teknik yang kedua Kita bisa langsung menekuknya Atau menekuk dengan secara memiringkannya sedikit Sehingga akan berjalan secara lancar Sampai disini dulu Tutorial sungkatnya Semoga dapat dipahami Semoga bisa bermanfaat Dan bisa membantu Khususnya buat para pemula Seperti keda ini Dalam pengerjaan bajaringan Jika kalian suka dengan video ini Silahkan klik tombol like-nya Dan juga share ke teman-teman kalian Oke mungkin seperti itu Cukup disini ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax